Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya Selamat di Toto Gitar di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana caranya setting live download ciri khas Tony VH Indosiar kita langsung saja ke settingan ya Oke yang pertama kita klik edit ya akan diberikan tampilan seperti ini kita setting dari pocok dulu ya dari sini adalah kompresor ya disini kompresornya saya outnya memakai separoh sensinya sensitifnya saya kurang dari separoh ya Oke ngaturnya seperti ini biasa ya kita geser sebelahnya disini efek-efeknya saya pakai move ya levelnya kurang dari separoh Oke tunnya lebih dari separoh ya sustainnya kurang lebihnya separoh Oke nyetinya seperti biasa seperti ini ya ya karena disini enggak tertera berapa-berapa begitu ya jadi cuma kira-kira saja ya jadi saya layar scan nya saya dekatkan ya nyarinya seperti ini ya nyari driver Oke kita sebelahnya lagi disini seharusnya ini penataan efek chain nya sebarangnya disini amp terus equalizer nr ini sudah saya rubah chain nya jadi disini modulasi tempat ntar disini jadi caranya kita merubah chain nya begitu kita tertuju oleh ini ya misalkan kan seperti ini Oke kita standby di estesaurus kita nah pos ini ada ya disini ada menu pos disini ya kalau tadinya disini ya saya keser keser kesini oke cuman seperti itu aja cara merubah chain nya ya Oke kita dari awal ini ya depthnya separoh rate nya eh minim sekali disini kemungkinan satu ya dan kita keser gulir sini potensialnya di sini oke ada mix mix ini saya potensialnya sekitar segini ya Oke kalau sudah kita pindah sebelahnya lagi delay kita klik ini ya delay nya juga chain nya saya rubah ditaruh disini ya kalau aslinya di sini ya di nr ini aslinya di nr cara merubahnya seperti tadi kita begitu kita standby di delay ya merubahnya seperti ini ya ya Nah seperti ini ya kita untuk memindahkannya seperti ini ya tadi ya Nah ini kita tinggal mengikuti petunjukannya posnya sebelah sini berarti kita yang yang potensial ini ya ya tadinya disini saya pos jadi ke sini ke sini oke kita kembalikan disini dulu ya timenya lebih dari separoh ya feedbacknya kurang lebih sedikit ya kita mix nya juga sedikit sini subnya tinggal disamakan saja sub delay nya oke kalau sudah kita pindah ke sebelahnya lagi AMP ya di sini AMP nya ambilnya saya offkan atau mati ya kita klik lagi disini nah habis dari sini AMP ya AMP mati terus disini ke kabinet keser disini ke kabinet kabinetnya saya dinamik SM57 ya mic nya saya memakai mic nya dinamik SM57 kabinetnya super 212 oke untuk chatting jauh dekatnya ini pakai ini saya di posisi nomor 2 ya seperti ini ya oke cuman begitu saja kita klik sebelahnya lagi equalizer ya equalizer nya grafiknya seperti ini tinggal disamakan saja ya grafiknya seperti ini kalau begini off ini hidup dan tinggal disamakan saja grafiknya kita klik sebelahnya lagi untuk setting sebelah grafik ini oke kita klik sebelah lagi nr oke nr-nya kita klik sebelahnya seperti ini tampilannya tinggal disamakan saja kalau misal komposisi off tinggal di nyalakan saya seperti ini tinggal di setting saja pakai tombol knob2 ini kita pindah ke sebelahnya lagi reverb-nya saya memakai reverb rom tune nya setengah mic nya lebih dari setengah sedikit lah oke kalau sudah kita cek saja audionya sebelum di save ya klik save dua kali ya karena saya sudah menyimpan ya saya tinggal exit saja ini ini saya settingan saya sudah saya simpan dan misalkan teman-teman mau namain tinggal namain saja klik save ya disini tinggal tinggal dikasih nama saja mau led dan nut apa gimana disini saya akan mencari aksarannya pakai ini dan gesernya pakai ini ya oke kita cek saja audionya oke disini saya menggunakan pick up hamburger eh oke disini saya menggunakan pickup single coil ya di pickup hamburger juga bisa nggak apa-apa disini oke saya akan tes suaranya ya oke ya 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 oke cukup semoga bermanfaat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh